Komisi 3 DPRD Kota Ambon meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk segera melakukan perbaikan gedung dan mesin ujikar di kawasan Paso, Kecamatan Bengkuala, Kota Ambon. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon, Komisi 3 mendorong Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk segera melakukan perbaikan terhadap gedung pengujian di kawasan Paso, Kota Ambon, Maluku. Ini disampaikan anggota Komisi 3 Yusuf Wali setelah Komisi 3 melakukan kunjungan kerja di gedung pengujian di kawasan Paso beberapa waktu lalu. Saat ini kondisi gedung pengujian KER memprihatinkan setelah didirikan sejak 2016 silam. Namun hingga kini belum juga direnovasi. Politisi PKS itu menegaskan perbaikan gedung pengujian KER bertujuan untuk menopang PAD Kota Ambon di tahun 2022. Untuk itu Komisi 3 meminta gedung pengujian KER secepatnya dilakukan perbaikan dalam waktu dekat sehingga pencapaian akreditasi oleh pemerintah pusat dan juga membawa dampak peningkatan PAD Kota Ambon sebesar 2,5 miliar rupiah. Kami mendorong untuk perbaikan mesin-mesin yang ada di pusat uji kenderaan bermotor di daerah Paso. Karena peningkatan PAD yang cukup tinggi sekitar 2,5 miliar ditarketkan di 2022 dari uji kenderaan bermotor. Harapan Komisi adalah ini bisa dilakukan akreditasi ke depan. Dalam dukungan akreditasi itu berarti ada dampak peningkatan PAD ke depan untuk uji kenderaan bermotor. Jikalau uji kenderaan bermotor pemerintah Kota Ambon dalam hal ini dinas berhubungan sudah bisa dilewati dalam tahap akreditasi. Berarti kenderaan yang ada di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat pun bisa melakukan uji kenderaan bermotor di Kota Ambon. Sehingga ini jika dilakukan berarti berdampak pada peningkatan hasil daerah ke depan.